Dia sebenarnya main duluan di tuang-tuang peringkatan, kita berdua yang nyusul. Apa yang berubah dari kasih ilmu? Kalau ilmu acting nggak pernah, tapi cuma tentang attitude aja di pekerjaan. Kalau kita tuh harus disiplin, on time, bisa bekerjasama dengan orang lain. Jadi lebih ke behaviornya dia di dalam pekerjaannya sebagai seorang aktor tuh harusnya gimana itu aja. Tapi kalau ilmu acting, kita nggak pernah ajarin, dia punya coach acting sendiri sih dari manajemennya waktu itu. Jadi gimana mungkin udah terjun ke dunia acting sekarang nih? Apa-apa? Gimana nih udah terjun ke dunia acting sendiri? Seneng sih, langsung karain special aku juga. Terus kerja bareng sama anggap apa-apa, ketemunya mah, apa lagi mah? Kepala lagi gitu kan. Bener, kita jarang satusin ya. Iya, jarang satusin, jarang satusin. Cuma untuk di lokasinya emang ke-2. Jadi lebih ini nggak sih, maksudnya merasa canggung atau kebebasan jadi berkurang gitu kan. Jadi sih sebenarnya emang enak sih, nantara satu sama satu. Lebih akrab. Kita jadi punya lebih banyak waktu untuk spend time bersama gitu. Oh, jadi kalian ngabisin waktunya di lokasinya? Kadang-kadang kalau lagi break makan siang, kita bisa ketemu. Nah, kita kan kos-kos sama. Jadi, kita kekos di lokasinya. Jadi bareng-bareng kosnya di tiga. Kalau misalnya lo syuting lain judul kan pasti jarang ketemu. Nah, kan sering popularitas anak pasti kan fansnya banyak. Yang cowok-cowok juga banyak gimana cara orang tua nyikapin. Aku sih kalau kita kasih kepercayaan sepenuhnya sama Caca. Karena selama ini juga dia track recordnya udah baik gitu ya. Dia berhasil membuktikan sama kita kalau dia bisa membawa dirinya dimanapun dia berada. Jadi aku sih terserah Caca aja. Dia udah tau kok yang mana yang harusnya akuin dan tak. Mantra-mantra media sosial itu nggak sih, teh? Nggak, dia udah bisa kontrol sendiri sih. Cak, apa yang sering kasih saran gitu sama kamu untuk pergaulannya tidak bablasan? Nggak pernah sih kalau soal pergaulan apa. Apakah mungkin cuma soal and itu belum aja. Apakah yang seperti apa sih buacanya sendiri? Halo, apa mama? Eh, seperti apa orang tua yang seperti apa? Waduh, gimana? Kan rock and roll, mudanya rock and roll. Mudanya rock and roll. Dia tau kok aku rock and roll dulu. Dia sudah bisa ngeliat sendiri. Ada jejak digitalnya. Gimana, apakah di rumah juga sesantai gitu? Jangan tanda kutip kemampilannya dulu, atau memang yang sering atau gimana menurut Caca? Nggak sih, biasa aja, kayaknya santai-santai aja deh. Kita lebih ke... Eh, di tut aja. Kita lebih ke kayak mencontohkan atau meneladani aja, ngajarinnya. Jadi jarang melet, karena itu mencontohkan dan meneladani itu ternyata jauh lebih efektif gitu. Lebih deket sih ya, Pak Caca? Kalau mamanya deh. Lebih galak, Pak Caca. Oh, kalau mamanya lebih galak? Saya dulu sempat sebelum mengerti bener. Jadi anak suka marah, suka bentak-bentak. Tapi... Alhamdulillah berubah. Berubah. Jadi dia sempat ngerasain fase. Di bentak-bentaknya sempat ada dia ngerasain fase-nya. Tapi alhamdulillah saya berubah. Alhamdulillah dia juga ikut. Yang baik-baiknya, yang gila-gila yang ngajibutin ke dia. Biasanya hal apa dulu yang sering? Hal sepele. Sepele dulu. Emang masalah temperamen emang dulu problemnya. Tapi sekarang setelah dia hijrat, terus belajar agama lebih banyak, jauh banget. Terus kalau punya teman dekat, dia meraih, nggak apa-apa nggak? Nggak, iyalah, mas. Papa suka, gimana gitu? Dulu, selalu, enggak. Kalau sudah, enggak tahu, dia kan udah bisa membawa dirinya. Terus sama, semenjak dia berhijab, saya lebih... Apa, Mak? Tapi ngebebasin perkenaan jadisnya, nggak sih? Iya. Dia boleh berteman dengan siapa aja, boleh bertahun dengan siapa aja. Cuma dia udah tahu lah. Maksudnya... Ada yang naiknya. Iya, gitu. Kesini seru nggak sih punya anaknya kuda gadis, kayak bulan seminggu? Banget. Seru banget. Like, she's like, kayak sahabat aku, gitu. Aku tuh lebih sering aku yang curhat teman dia. Dari pun terus. Canggimana, jadi aku udah bisa, mama ada dua pilihan, mama mesti pilih yang mana. Kadang-kadang dia loh yang kasih. Kadang-kadang dia bisa lebih dewasa dan nuai seri pada aku. Aku juga surprise, gitu. Terus kalau misalnya, apa namanya, pacar atau apa gitu, mama gimana? Suka curhat juga soal misal problematika atau apa, gitu kan? Iya sih, karena orangnya... Oh, misalnya. Karena orangnya nggak suka curhat-curhat sama orang, bahkan sama teman juga jarang. Yang ada teman apa yang curhat sama aku. Terus gimana? Ya aku aja gila sama dia. Kak, ini nggak sih kebacasi nggak sih? Maksudnya kalau... Tapi aku tahu, yang dekat sama dia siapa tuh aku tahu. Kok gimana caranya? Nggak pernah cerit, nggak tahu. Nggak pernah cerit, nggak tahu. Dia nggak ngomong lagi ya. Dia nggak ngomong lagi ya. Dia nggak ngomong lagi ya.